Pagi-pagi ambian Pagi-pagi ambian Pagi-pagi ambian Pagi-pagi ambian Kali ini kita akan langsung mengundang bintang tanggu berikutnya Beliau ini adalah seorang penyanyi senior tanah air yang sayangnya kemarin menjadi korban dari tabrak lari Beliau akan menceritakan seperti apa kronologisnya di pagi-pagi ambian Ini dia, Macicia Muntar Macicia Muntar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kali sedih Kita ikut sedih juga Kemarin dengar kabar bahwa Mba Macicia Muntar ini sempat menjadi korban tabrak lari ya Waduh ini benar-benar membuat kita pilu pastinya Tapi kita kasih lihat dulu seperti apa sih kejadian musibah yang menimpa seorang Macicia Muntar Mba Macicia Muntar terima kasih ya sudah mampir ke sini untuk bercerita sama kita Sama-sama deh, saya juga terima kasih Kalau boleh cerita kronologi sekarang seperti apa sih Jadi gini saya waktu itu pagi ya, sekitar jam 10, ceritanya mau pergi ketemu teman sekalian sarapan gitu. Ternyata, ya karena deket ya dari rumah, saya naik motor. Oh, naik motor? Iya. Terus pas turunan di Deplu itu kan, turun gini datenglah angkot itu yang nyamber apa ya, mau ini dari kiri. Terus nyamber, dia ngebut, galugalan terus nyamber motor saya. Motor saya terlempar, saya juga katanya terbang, terus jatuh di asfal, untungnya saya pakai helm. Itu, aduh saya gak habis bayangin kalau terjadi apa-apa ya. Itu kejadiannya siang malam atau pagi? Pagi, pagi. Mohon maaf Mbak Masica, puten ya, ini biru di wajah itu luka lebam karena kejadian kemarin jadi korban jendak lari. Ini sih udah bagus, karena hampir dua minggu sudah ya. Bengkaknya kemarin tuh setengah wajah saya udah kayak alien gitu, saya takut banget lihat muka saya. Kemarin sempat gak sadarkan diri gak ketika? Iya, saya pingsan kan. Pingsan terus ditolong orang. Sampai ke tangan-tangan itu ya, Teng? Iya, ini juga lecet semua nih di sini. Pingsan lalu? Pingsan. Terus waktu sadar itu saya dikasih tahu sama orang yang nolong saya. Ibu, tadi ibu itu kecelakaan. Saya benerin dulu ini. Ini saya kan masih baru sadar kan. Hah, saya kecelakaan apa? Ibu, jatuh dari motornya ditabrak. Oh, gitu ya? Berarti sadar-sadar itu sudah di rumah sakit atau? Enggak, di situ dulu. Oh, di situ sempat sadar aja? Jadi ditanya terus saya bilang, saya coba telepon suami saya untuk jemput saya kan. Udah dijemput, terus pas mau ke UGD, di UGD itu gak boleh masuk karena banyak COVID. Iya. Iya. Iya.